Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Legend Suprapto IV, Bungur Senin, Jakarta Pusat, pada Rabu 4 Mei 2022. Aksi perampokan misterius ini menutup rolling door dan langsung menodong pisau ke arah karyawan yang sedang jaga. Si perampok ini berhasil menguras isi berangkas dan uang di kasir minimarket. Total uang yang digarung sebesar 17 juta rupiah. Salah satu karyawan F membenarkan perampokan itu, sebab ia sedang berada di sana saat si perampok beraksi. Saat beraksi, perampok itu menutup rolling door. Ia lalu masuk dan menodongkan pisau ke arah karyawan. Perampokan itu berlangsung sekitar 30 menit. Si perampok berjalan menuju perangkas dan meja kasir. Tangan Ab dan rekannya sesama kasir juga sempat diikat oleh perampok misterius itu. Beruntung, Ab tidak dilukai saat kejadian berlangsung. Sebelumnya, Kapolsek Metro Semien Kompol Ari Susanto mengatakan pelaku membawa kabur uang 17 juta rupiah. Kejadian itu bermula ketika dua orang penjaga minimarket mau tutup toko. Pelaku lalu menutup rolling door dan mengenggam pisau. Ia menodongkan senjata tajam itu ke arah dua penjaga kasir minimarket, lalu menguras perangkas dan uang di kasir. Ternyata ada dendam di balik perampokan di minimarket di Jalan Legend Suprapto 4, Gumur Senen, Jakarta Pusat pada Rabu 4 Mei 2022. Kapolsek Senen Kompol Ari Susanto mengatakan, pelaku sakit hati atau menaruh dendam dengan toko minimarket dengan nama sejenis. Belum diketahui alasan pelaku menargetkan sasaran ke minimarket di kawasan Gumur Senen itu. Saat ini, Polsek Metro Senen masih mengejar pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!